Hadiah aja dari tamu yang datang itu semua-semua muannya saya kasih ke diri. Alasannya untuk bayar hotel kekurangan segala-galanya. Babak baru keretakan rumah tangga Jien Shalimar dan Duda asal Bandung, Ceca Bajat Sudrajat alias Arsyawijaya kini semakin memanas. Bagaimana tidak, rencana gugatan cerai yang diajukan Jien kepada Cecep kini harus terhambat, menyusul fakta terbaru bahwa penikahan mereka tak tercatat oleh KUA Teluk Jambet Timur, Karawang, Jawa Barat. Usut punya usut, hal ini ditelantari oleh kelengkapan administrasi, yakni berupa KTP Cecep yang masih tertulis berstatus menikah dengan mantan istrinya terdahulu. Selain akan memastikan mensomasi kepada pihak KUA terkait, didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Ramdan Alam Syah, Jien juga menguang pernikahannya terdahulu dengan Cecep pada Februari silam, di mana suaminya itu tak bermodal. Iya, dalam pengakuannya, Jien menyatakan membackup seluruh biaya pernikahan mereka. Kami pun baru tahu hari ini, ya, artinya setelah perkara bergulir bahwa ternyata apa yang disampaikan masih memiliki kekurangan administrasi. Walaupun secara fakta sudah dilakukan penikahan secara yang benar-benar hadir di sana adalah bukan sekedar ustad atau kiai, tapi benar-benar perwakilan daripada KUA Kerawang. Nah, Teluk Jambe Timur di Kerawang. Jadi, pernikahan ini benar adanya dicatatkan. Pada prosesnya ditemukanlah satu kendala, yakni KTP saudara Cecep belum dirubah statusnya. Harusnya memang secara administrasi setelah mendapatkan hak terpercayaan, dirubah menjadi budak. Jensal 5 ngapain tuh foto-foto pakai buku nikah? Kan gitu, buku nikah seolah-olah memang penikahan resmi. Yang kemudian pada akhirnya image hari ini seolah-olah tidak terjadi penikahan resmi. Kalau hal ini, Sami sangat keberatan dan sangat dirugikan oleh siapa tindakan juga daripada KUA. Dari mulai dekor, baju, jadi waktu itu temen kita yang di Kerawang ini, dia berbaik hati untuk yaudah keuangan dari, jagam keuangan bersama Catherine itu dari kembali. Karena kan waktu itu awal-awal ke SDG itu mulai baju, foto primer, dekor, sampai cincin, itu semua dari saya dan temen-temen yang semuanya memang berbaik hati gitu. Dari mulai pernikahan di bulan October, sampai di bulan Februari, kan ada tuh, saya nikahkan dengan mahal, dengan mas kawin, uang pun lain, itu tidak pernah saya pegang. Hujur, pokoknya Rp2.020.020.000. Jadi yang saya pegang, yang tersisa saya pegang ada di dompet saya, itu tinggal Rp20.000.000. Lang hadiah aja dari tamu yang datang itu semua-semuanya saya kasih ke dia. Alasannya untuk bayar waktu, kekurangan, segala-galanya. Tentu, Jen menguang seluruh aibsang suami itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sepanjang perikahan mereka ia juga mengaku tak betah terus-menerus menjadi korban fitnah yang mempermalukan nama baiknya. Iya, seperti diketahui sebelumnya bahwa menurut Jen, Cece memiliki kecenderungan untuk mengekspos kekesalan dan amarah melalui media sosial. Jen pun pernah menjadi korban fitnah karena dituduh melayani bos-bos besar terkait proyek bisnis yang tengah dikarapnya. Merasa sakit hati, Jen mengungkap kekesalannya. Dia menunggu saya melayani bos-bos ini supaya bisnis saya pulang. Dia menuliskan itu di sosial video. Memang dia tidak men-pack nama saya, tapi sangat kontras dengan upload saya yang dengan bangganya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan presentasi di depan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang benar-benar orang-orang yang berpengaruh. Tapi dia dengan penangnya, dengan tanpa beban, dia bisa menuliskan kata-kata di Facebooknya dia yang ditujukannya itu orang semua melihatnya itu ke saya. Mengatakan bahwa saya ini pantes aja, bisnisnya bol ya, ada tangannya dengan water. Terima kasih. Terima kasih.